Tentara pendudukan Israel Moti Reva 37 tahun dan Noam Doak 19 tahun ditembak mati. Pada Kamis 25 Juli 2024, keduanya tewas oleh perlawanan Palestina seusai diserang menggunakan rudal anti-tank. Moti Reva dari Brigade Gifati menjadi sasaran rudal ketika ia mengoperasikan bulldozer D-9 di Rafah, jalur Gaza Selatan. Seorang tentara Israel terbunuh akibat dari penembakan rudal anti-tank ke bulldozer militer selama pertempuran darat di Rafah. Kata IDF dalam laman resminya pada Jumat 26 Juli 2024 sementara satu tentara lainnya adalah Noam Doak dari pasukan Lapis Bajah di Batalion 9. Ia tewas setelah menjadi sasaran perlawanan Palestina di jalur Gaza Selatan. Dua tentara Israel lainnya terluka parah dalam pertempuran itu. Terima kasih telah menonton!